Saat kalian ingin membuat konten di Youtube, tentu aja kalian memerlukan beberapa alat dan juga tools ataupun software yang bisa mengudahkan kalian dalam produksi konten Youtube ya tentu aja. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat dan juga tools-tools yang bisa kalian gunakan untuk proses pembuatan konten di Youtube. Ini penting buat teman-teman terutama yang baru pemula untuk memudahkan kalian dalam proses pembuatan konten. Penasaran apa aja tools dan alat yang kalian perlukan untuk membuat konten di Youtube? Ayo langsung aja kita masuk ke videonya. Alat yang pertama yang kalian perlukan untuk membuat konten yaitu adalah alat untuk merekam. Alat merekam itu bisa handphone, bisa kamera ya, itu bisa kalian sesuaikan dengan apa yang kalian miliki. Kalian gak harus memiliki kamera yang mahal karena handphone sekarang itu udah memiliki kualitas kamera yang bisa dibilang itu cukup ya untuk konten kreator apalagi untuk yang masih pemula. Jadi teman-teman gak perlu nunggu punya kamera untuk bisa bikin konten Youtube. Masuk ke rekomendasi yang kedua yaitu adalah perangkat lunak untuk mengedit video. Nah disini saya akan memberikan dua rekomendasi ya. Misalnya teman-teman menggunakan handphone. Kalian itu bisa mengedit video kalian menggunakan aplikasi KineMaster ataupun yang kedua yaitu adalah CapCut. Nah untuk KineMaster sendiri itu berbayar tapi dia memiliki fitur yang lebih lengkap. Sedangkan CapCut itu juga udah lumayan lengkap tapi dia versinya gratis. Jadi teman-teman bisa pilih dan sesuaikan dengan keperluan kalian ya. Kalau kalian ingin cuma segedar potong, terus gabung, tambahkan transisi dan lain sebagainya itu kalian bisa menggunakan CapCut yang gratis. Sedangkan untuk di PC kalian bisa gunakan Adobe Premiere Pro ya. Itu merupakan salah satu editing terbaik yang menurut saya yang pernah saya coba gitu ya. Misalnya Adobe Premiere Pro itu gak gratis jadi teman-teman harus beli softwarenya ya dari Adobe. Oke selanjutnya untuk editing foto atau thumbnail ya. Jadi kita tahu kalau membuat konten di Youtube itu gak cuma bikin video aja ya. Kita juga perlu edit thumbnail. Thumbnail itu adalah gambar yang mungkin nanti akan pertama kali dilihat oleh pengunjung. Jadi kita perlu edit sebaik mungkin supaya menarik untuk penonton ya. Jadi untuk editing foto atau thumbnail ini kalian bisa menggunakan Canva ya untuk di aplikasi Android ataupun PC juga ada Canva. Nah kelebihan di Canva ini adalah dia menyediakan beberapa template. Ada banyak banget template gratis yang bisa kalian langsung edit sesuai dengan video yang kalian buat. Atau kalau teman-teman biasa menggunakan Photoshop kalian bisa gunakan Photoshop ya untuk mengedit thumbnail kalian. Sayangnya di Photoshop sendiri itu baru support di PC ya belum ada di Android ya. Selanjutnya yang perempat yaitu berkaitan dengan suara dan juga musik. Untuk perekam suara kalian bisa menggunakan aplikasi bawaan dari handphone ya. Karena rata-rata sekarang handphone sudah ada aplikasi bawaan untuk merekam suara. Sedangkan kalau menggunakan PC kalian bisa menggunakan Audacity. Audacity itu gratis bisa kalian download dan langsung gunakan untuk mendapatkan perekaman suara yang baik ya. Terutama untuk kalian yang menggunakan sistem dubbing ataupun ingin menambahkan keterangan-keterangan saat video kalian setelah diproduksi dan di editing. Sedangkan cara untuk mendapatkan musik, background yang bebas akcipta kalian bisa manfaatkan YouTube Audio Library. Disana ada banyak yang bisa kalian download. Ya tentunya kelebihan dari menggunakan audio library yang disediakan oleh YouTube itu aman dari copyright ya. Jadi kalian gak bakal kena copyright straight atau peringatan terkait musik yang berhak cipta. Oke untuk selanjutnya itu adalah tempat untuk mendapatkan gambar atau footage ya. Nah footage ini bisa kalian download dari aplikasi penyedia stock footage ya. Misalnya seperti pixel by itu bisa kalian download secara gratis ya. Ada beberapa yang meminta atribusi atau keterangan di foto atau di video yang digunakan. Atau ada juga yang gak perlu dicantumkan sama sekali. Jadi kalian bisa langsung gunakan aja video dan footage yang kalian ingin gunakan gitu ya. Tentu aja ada ketentuannya dimana kalian gak bisa menggunakan footage dan foto yang kalian pakai itu untuk keperluan komersil. Jadi kalau cuma keperluan YouTube dan pribadi itu masih diperbolehkan. Nah itu aman banget saya sudah membuat dan gunakan beberapa footage yang saya pakai di video YouTube saya. Dan gak pernah sekalipun saya kena teguran ataupun permasalahan dari footage yang saya gunakan tersebut. Nah yang terakhir ini adalah bonus teman-teman kalian bisa memanfaatkan aplikasi yang jarang banget digunain ya. Yaitu adalah ChatGPT. Nah dengan ChatGPT kalian bisa membuat atau meminta ChatGPT untuk memberikan kalian rekomendasi judul yang baik. ChatGPT juga bisa kalian gunakan untuk membuat deskripsi YouTube yang sesuai dengan keinginan kalian tanpa harus mengetik. Jadi kalian tinggal masukkan aja perintah ChatGPT ya. Misalkan buatkan saya deskripsi YouTube yang baik dan menarik dengan judul tentang ini 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 gitu. Nanti ChatGPT akan membuatkan kalian judul atau deskripsi yang sesuai dengan yang kalian minta tadi. Kemudian kalian tinggal copy aja dan salin ke video kalian. Dan supaya kalian bisa mendapatkan deskripsi karena biasanya kendalanya di YouTube itu saat upload males banget untuk menulis deskripsi ya. Itu tadi beberapa aplikasi, tools dan juga alat yang bisa bermanfaat dan juga kalian perlukan dalam proses pembuatan video YouTube. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like, share dan juga channelnya di subscribe ya. Terus kalau misalnya ada kurang jelas atau mau ditanyain teman-teman silahkan langsung tanyakan di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan jawab ya. Oke terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!